Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakalan share ke kalian bagaimana caranya bikin resep masakan yang simple. Nah, disini aku menyediakan 7 buah sosis besar ya. Untuk merknya kalian boleh pakai merk apa aja. Nah, untuk maizena-nya sendiri aku pakai 1 sendok makan. Lalu jangan lupa juga tambahkan sedikit air dingin ya biar maizena-nya ini cair teman-teman. Nah, fungsi dari maizena-nya ini buat mengentalkan air yang ada di sosisnya nanti. Nah, untuk sausnya sendiri disini aku menggunakan saus Del Monte yang rasa tomat. Kalau misalkan kalian suka pedas, kalian juga boleh ganti sausnya yang pedas teman-teman. Untuk rempah-rempahnya sendiri disini ada bawang bombay sama bawang merah. Nah, untuk bawang bombaynya sendiri udah aku potong-potong. Jadi sekarang aku tinggal iris tipis aja untuk bawang merahnya. Nah, untuk bawang merahnya ini aku gunakan 3 siung aja. Nah, sebenarnya untuk casing sosisnya ini bisa dimakan teman-teman. Cuman disini aku buang aja untuk casingnya biar nanti pas dimasak sosisnya ini bisa mengembang lebih sempurna lagi. Nah, kalian tinggal copotin aja casingnya ini semua dari sosisnya. Kalau udah, kalian tinggal potong-potong aja sosisnya sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ini sosis yang udah aku potong-potong barusan. Jadi sekarang aku tinggal siapin sedikit minyak ya. Minyak ini digunakan buat ngegoreng bawang merahnya teman-teman. Ini aku bakalan goreng aja bawang merahnya sampai harum. Nah, kalau udah harum bawangnya, kalian tinggal masukin aja sosis yang udah dipotong-potong tadi. Nah, siapa nih disini yang suka banget makan sosis? Ini cocok banget. Kalian cobain ya resepnya. Nah, disini aku juga menambahkan sedikit air untuk takarannya sendiri. Kalian boleh kira-kira aja. Lalu disini juga aku menambahkan maizena yang udah dicairkan tadi, teman-teman. Nah, kalian tinggal aduk-aduk lagi aja sosisnya ini. Terus jangan lupa juga tambahkan bawang bombaynya. Nah, sengaja aku nggak masukin bawang bombaynya di awal, biar bawang bombaynya ini nggak terlalu layu banget, teman-teman. Nah, untuk takaran sausnya, kalian boleh tambahkan sesuai dengan selera kalian aja ya. Disini aku menggunakan kurang lebih 1-2 sendok makan aja. Nah, jangan lupa juga, kalian tambahkan bumbunya, garam, sama penyedap rasanya. Untuk takarannya, kalian tinggal tambahkan aja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, kalau rempah-rempah sama bumbunya udah masuk semuanya, kalian tinggal masak aja sosisnya ini sampai matang, teman-teman. Nah, karena sosisnya ini udah matang, sekarang aku tinggal pindahin aja sosisnya ke atas piring. Untuk penggunaan 6-7 sosisnya ini, lumayan banyak banget, teman-teman, kalau udah kalian pindahin ke piring. Nah, buat kalian juga yang pengen tawur resep-resepku yang lainnya, boleh langsung kunjungin aja YouTube channelku di Nur Fitri Wandari. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari YouTube channelku. Sampai jumpa kembali di videoku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.